Pemirsa kabar duka menyelimuti dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda Indonesia bernama Afritza Munandari menghembuskan nafas terakhir usai kecelakaan saat menjalani balapan Asia Talent Cup di Sepang, Malaysia. Pembalap Indonesia yang baru berusia 20 tahun, Afritza Munandari, mengalami kecelakaan di tikungan ke-10 di lab pertama, usai bersenggolan dengan pembalap asal Jepang, Takuma Yatsunama. Akibat insiden tersebut, Afritza, yang sudah berada di posisi ke-6, terjatuh. Ia langsung mendapatkan pertolongan medis. Melihat kondisi buruk Afritza, petugas medis langsung membawanya ke rumah sakit Kuala Lumpur, namun nyawa Afritza tidak bisa terselamatkan. Prestasi Afritza di Asia Talent Cup 2019 sangatlah menonjol. Ia telah dua kali naik podium pertama, Selain itu, Afritza juga menempati posisi kedua, yang saat ini masih berlangsung di Turnamen Nasional Balap Motor One Pricks TV One. Prestasinya di One Pricks juga terbilang sangat gemilang. Dalam race di Tasik beberapa waktu lalu, ia berhasil meraih juara pertama. Bahkan di gadang-gadang, di putaran terakhir di Surabaya 10 November ini, ia bisa menjadi juara. Pemisah jenazah pembalap muat Indonesia Afritza Syah Munandar saat ini masih berada di Rumah Sakit Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelum dapat dipulangkan ke tanah air, jenazah Afritza akan menjadi otopsi pada minggu pagi ini. Hingga Sabtu malam, sejumlah kru dan rekan-rekan Afritza sesama pembalap asal Indonesia lainnya tampak berkumpul di halaman gedung forensik Rumah Sakit pada Sabtu malam. Mereka masih terpukul dengan kecelakaan yang menimpa Afritza di ajang Asia Talent Cup 2019 di sirkuit Sepang, Malaysia pada Sabtu petang kemarin. Menurut koordinator tim Asia Talent Cup dari Indonesia Charlie, kecelakaan terjadi setelah Afritza melewati tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10. Di saat itu Afritza kehilangan kendali dan kemudian tertabrak pembalap nomor 22 asal Jepang dan kemudian keduanya terjatuh. Selanjutnya Afritza dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter. Menurut Dornasport, selaku penanggung jawab event, almarhum sempat mendapat penanganan di rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala. Menurut Ketua Satgas Perlindungan WNI, KBRI Kuala Lumpur, sebelum dapat dipulangkan ke Indonesia, jenazah Afritza akan menjalani otopsi pada minggu pagi ini. Tergantung proses otopsi. Kalau otopsi sudah selesai dan pihak Dornas sudah menghubungi kasket, maka prosesnya akan cepat. KBRI akan tetap buka 7 hari 1 minggu untuk proses pengurusan surat keterangan kematian dan pengiriman jenazah ke tanah air. Keluarga Afritza Munandar di Tasik Palaya Jawa Barat hingga kini masih menunggu kedatangan jenazah dari anaknya. Sebelum turun ke lintasan balapan di sirkuit Sepang Malaysia, Afritza sempat menghubungi ibunya dan meminta doa. Hingga Sabtu malam rumah orang tua Afritza Munandar di perumahan Taman Sari kota Tasik Malaya Jawa Barat masih ramai didatangi oleh kerabat dan rekan-rekan Afritza. Mereka menyampaikan duka cita atas meninggalnya Afritza saat mengikuti ajang Asia Talent Cup 2019 di sirkuit Sepang, Malaysia. Saat ini kedua orang tua Afritza masih menunggu kabar dari KBRI di Kuala Lumpur untuk pemulangan jenazah anaknya ke tanah air. Sebelum turun ke lintasan balapan, Afritza sempat menghubungi ibunya dan meminta doa. Saat mengikuti balapan di sirkuit Sepang, Malaysia, kedua orang tua Afritza menyaksikannya lewat layar televisi. Tak pelak, ibunya Afritza sempat jatuh pingsan saat anaknya terjatuh di lintasan balapan. Menurut ayah anda Afritza, Iwan, sebelum anaknya mengalami kecelakaan, ia sempat mendapatkan firasat buruk. Sebelumnya ada firasat, Pak? Ada. Gimana, Pak? Yang berhasil? Pas balap, yang berbalap, menuris, ada pas ke-5 gerit, setan, nanti yang senang. Ada sedikit. Apalagi, nggak kayak dulu lah, membuatnya balap, nggak ceria. Tadi sudah nggak, diem. Saya banyak kali diem tadi. Pas-pas itu juga Afriza. Waktu dia pas start di shoot, yang aturkan tangan, cuma senyum. Biasanya gini-gini. Iya. Cuma gini aja. Sabtu petang pembalap muda Indonesia Afriza Munandar, mengalami kecelakaan saat mengikuti ajang Asia Talent Cup 2019, di sirkuit Sepang, Malaysia. Di saat melintasi tikungan ke-10, pembalap berusia 20 tahun itu kehilangan kendali, dan kemudian tertabrak pembalap asal Jepang, lalu terjatuh dan meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ipung S. Munawar, TV One mengabarkan.